Intro Kita ke informasi pertama Pemirsa di edisi Tungkir 29 tahun Pemuda yang tega membakar ibu tirinya sendiri Ros Diana Simatupang Ditangkap oleh tim Fores Dairi Sumatera Tara Di Provinsi Jambi Pelaku mengaku latar sakit hati Oleh perkataan ibu tirinya Intro Di edisi Tungkir 29 tahun Pemuda yang tega membakar ibu tirinya Ros Diana Simatupang Mengaku sakit hati kepada korban Saat dihadirkan dalam konferensi pers Pelaku menceritakan apa yang dialami Sembari menangis Kejadian berawal saat abang kandungnya Irwan Sasi Tungkir Sedang mengambil buah durian di ladang Tetapi saat itu korban memandang Keduanya dengan tatapan Seolah-olah mereka seperti pencuri Pelaku mengaku tidak ada niat Untuk membakar ibu tirinya Setelah itu korban teriak meminta tolong kepada warga Dengan dahli pelaku melakukan pemukulan Karena hal tersebut amarah pelaku langsung memuncak Dan melakukan pembakaran terhadap korban Diketahui sebelumnya wanita parubaya itu meninggal dunia Setelah disiram bensin dan dibakar oleh anak tirinya Di desa Salusuk kecamatan Pegagan Hilardairi Sumatera Utara Korban Rosdiana Borul Simatupang 48 tahun Diduga dibakar oleh anak tirinya Deni Situ Tungkir Di perladangan durian milik keluarganya Pada 1 Maret 2023 kemarin Pada saat itu korban yang sedang tidur di dalam pondok Turut menjadi korban kebakaran tersebut Hari ini kita buka dan berbagi informasi tentang hasil penangkapan kita Dimana tanggal 13 sudah disampaikan penangkapan di Jambi Ini tentunya atas bantuan rekan-rekan kita Dari Birkrim Pum Polda Sumatera Utara Atas kejadian tidak pidana yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2023 Cukup panjang Namun upaya kami tetap menindaklanjuti Menemukan persangka berdasarkan bukti-bukti dan kekalangan para saksi Serta tidak lepas dari bantuan Krimsus Polda Semua Hari ini kita rilis untuk bisa diketahui bersama Bahwa tersangka atas perbuatan pidana menghilangkan nyawa orang lain Atau pembunuhan atau pembunuhan berencana Telah bisa kita tangkap dan ditangankan di OASDA Setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit Bidakasi, Kota Medan Nyawa korban sudah tidak terselamatkan dan meninggal dunia Pada Minggu 5 Maret 2023 Pelaku dikenakan Pasal 340, Sub 338, Pasal 354, Ayat KUH Pidana Marti Sitohongoborkan dari Dairi untuk Eva Rina TV Pertama, Rostyana Pertama, Rostyana